selamat pagi bapak ibu saudara-saudara sekalian senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara-saudara di edisi rehat renungan harian Toraya hari Selasa 24 Oktober 2023 saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat walaupun tentunya banyak pengumuman yang akan datang menghampiri hidup kita kita akan memulai segala kegiatan kita di hari ini tapi mari kita mendasarinya dengan nomba aca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga, melindungi, menyertai kami dalam kami beristirahat sepanjang malam Tuhan saat ini kami sudah bangun kami akan memulai segala kegiatan kami tapi kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman berkati kami semua Tuhan yang belajar firmanmu berkati hambamu yang akan menyampaikan firman ampuni semua serdosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin bapak ibu serdosa saudara bahan firman Tuhan kita hari ini dari ulangan pasal 32 ayat 44 sampai 47 ulangan 32 ayat 44 sampai 47 nasihat Musa yang terakhir lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel berkatalah ia kepada mereka perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepada mu pada hari ini supaya kamu merintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu tapi itulah hidupmu dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sinur dan untuk mendudukinya demikian firman Tuhan amin bapak ibu serdosa saudara judul perlindungan kita melakukan Taurat dengan setia melakukan Taurat dengan setia nasihat terakhir Musa dalam bacaan ini menyerukan bahwa Taurat Tuhan memberi makna kehidupan bangsa Israel mari melihat bagaimana kehidupan umat Israel setelah menerima Taurat kehidupan umat Israel pasca pembebasan dari Mesir menuju tanah perjanjian mengalami banyak dinamika iman dengan tegas Musa dan Yosua menghampiri umat Israel menyampaikan agar mereka memerlukan hukum Taurat dengan penuh kesetiaan bukan tanpa alasan Musa sudah sangat mengenal bangsa Israel mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk bahkan tak jarang menunjukkan kecongkakan hati mereka tibatnya Musa kembali menegaskan bahwa mereka harus memerintahkan anak-anak mereka untuk taat kepada Allah melalui ketetapan-ketapan dan hukum-hukumnya lalu apakah kasih Allah hanya berlangsung pada saat kita melakukan hukumnya tentu kasih Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita juga melampaui keterbatasan kita Allah merengkuh kita sekalupun kita dalam keadaan berdosa jika demikian apakah kita boleh tidak melakukan perintahnya ayat 47 pembacaan kita tadi dengan jelas menyampaikan bahwa perkataan Allah atau hukum Taurat bukan perkataan yang hampa atau perkataan yang sia-sia untuk dilakukan melainkan itulah yang memberi makna pada hidup umat Tuhan artinya disana ada kehidupan bersama dengan Allah bahkan ketaatan itu akan membawa umur panjang bagi orang yang dengan setia melakukannya umur yang panjang itu dimaksudkan bahwa penyertaan Allah terus berlangsung dalam segala perjalanan hidup kita ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu baik kemarin hari ini dan sampai selama-lamanya karena itu taatlah kepada hukum-hukumnya dan setialah melakukannya amin firman Tuhan Bapak Ibu mari kita berdoa terima kasih Allah Bapak yang kau sudah mencipta kami terima kasih Tuhan Yesus yang kau sudah menebus dosa kami terima kasih Rohul Kudus yang kau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami firmanmu hari ini mengingatkankan agar kami senantiasa dengan penuh ketekunan dengan penuh kerajinan melaksanakan hukum Tuhan melaksanakan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kami ajar kami untuk taat kepada perintah Tuhan menghubungi hamba-Mu Tuhan milik ada motivasi hamba-Mu dalam melayani Tuhan hari ini yang tidak setuju dengan keendak Tuhan kami datang membawa pergumulan hidup kami di hari ini Tuhan kami yang akan bekerja kau berkati pekerjaan kami berkati kami dalam pergaul dengan dekan-dekan kerja kami kami yang tinggal di rumah berkati kami kami boleh merawat anak-anak kami boleh merawat keluar ke kami kemudian Tuhan kepada kami masing-masing dengan baik kami berdoa untuk anak-anak kami dalam masa sekolah masa pendidikan Tuhan kami berkati mereka boleh belajar dengan baik anak-anak muda kami yang mencari pekerjaan kau boleh tunjukkan yang terbaik bagi mereka yang mencari pasangan hidup kau tunjukkan pilihan-pilihan yang setuju dengan keendak Tuhan kami berdoa bagi orang yang sakit dalam kelemahan tubuh kau boleh datang sebagai dokter yang tidak kelihatan menyembuhkan mereka Tuhan yang berdua kau hiburkan kami berdoa untuk pendeta Mila yang rencana besok akan berangkat ke Samarinda kau boleh berkati ibu pendeta Paulina yang sudah datang bersama kami di sini Tuhan kau boleh berkati bersama majelis gereja, pengurus EG, guru-guru sekolah minggu dalam melayani jemaat Tuhan di jemaat Buklehem di sini di dalam surga kami berdoa untuk pemerintah kami berkati mereka akibat oleh pemerintah kami dengan penuh kebijaksanaan seluruh hidup kami Tuhan hari ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan ampuni semua seluruh seluruh kami dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin demikian berenungan kita di hari ini Tuhan memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya